Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 181 kita akan mengerjakan worksheet 3.18 dan 3.19 Nah ini dia worksheet ini Nah disini petunjuknya atau pertanyaannya atau perintahnya adalah temukan pertanyaan dalam kelimat langsung Pada bagian akhir dari cerita Kemudian ubah kelimat langsung tersebut menjadi kelimat tidak langsung Nah disini setelah saya periksa yang sesuai dengan pelajaran kita sekarang adalah dua ini kelimatnya Yang langsung who are you dan why do you want to see me? Kriteriannya apa? Dia kelimat langsung Yang kedua adalah dia present tense Nah ini adalah present tense Sementara kelimat pertanyaan yang ada disini adalah Bagaimana kamu sampai kesini? Tapi dia bukan present tense karena ini disini ada did Kemudian yang berikutnya what did you do to get it started? Nah ini juga pertanyaan tetapi tidak bisa kita masukkan dalam jawaban karena dia past tense juga Ada did juga ini Jadi dua kelimat inilah yang menjadi jawaban dari worksheet 3.18 Nah bagaimana mengerjakannya? Nah ini dia Profesor Mahmud berkata Siapa kamu? Nah itu dia Kemudian Profesor Mahmud menanyakan siapa si monita ini? Nah itu dia Kemudian yang kedua ya Profesor Mahmud menanya Kenapa kamu ingin menemui saya? Profesor Mahmud menanyakan kenapa si monita ingin menemuinya? Nah itu dia untuk dua pertanyaan yang kita temukan dalam kalimat langsung dalam bentuk present tense Untuk worksheet 3.18 Kemudian kita lanjut kepada bagian C Bacalah cerita di sesi 2, 3, 5 dan 7 Kemudian isilah bagian yang masih kosong pada diagram berikut Nah ini ada ditanyakan tentang setting atau tempat, lokasi ya Kemudian ada karakternya siapa saja Kemudian permasalahannya apa Dan solusi atau penyelesaian dari masalah itu bagaimana Nah ini disini setting pertama adalah waktu Waktunya kapan? Nah waktunya adalah settingnya 1992 Nah kemudian tempatnya di mana? Tempatnya ada di ruang si monita Kemudian di sebuah gudang dan di sebuah universitas Itu dia settingnya Kemudian karakternya siapa-siapa saja Sudah pasti karakternya ada si monita Ada Profesor Mahmud dan ada security officer atau petugas keamanan Kemudian nah permasalahannya apa-apa saja Nah permasalahan yang dia hadapi oleh tokoh pada cerita ini adalah Monita berlakukan perjalanan ke tahun 1992 Dan dia tidak tahu bagaimana untuk kembali ke tahun 2022 Nah itu problem yang dia hadapinya Kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalahnya? Solusinya adalah monita mencari penemu dari time machine itu Mesin waktu ini Nah itu yang kebetulan penemunya adalah Profesor Mahmud Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Untuk worksheet 318 dan 319 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Andang di feed